Jadi aku juga mau nanya, nih berarti sekarang udah punya pacar? Jadi dijawab kan, aku nanya sama kamu. Udah, untuk sekarang udah. Besok gak tau? Ya, apalagi pertanyaan. Buat teman-teman yang menyaksikan semua itu, kayak maksudnya biar mereka tuh kayak ngeliat kelas satu tuh bisa gak termakan atau gak langsung terpercaya dengan hal itu. Mungkin aku bisa bilang kayak jangan pernah percaya social media. Hai guys, apa ini? Hello, gak ya? Eh gak mau diintroduce dulu nih? Gak ya? Bingung. Kayak sini percobaan pertama pada kecelakaan, lu bukan dia? Pada apa? Pada kecelakaan. Oke. Jadi, hari ini konten aku berbeda dari konten sebelum-sebelumnya. Jadi kali ini, aku mau bikin sesi baru. Eh, segmen dia, sesi ya deh. Jadi aku mau bikin segmen baru di YouTube channel aku. Namanya apa, V? Di Avimo. Ngobrol. Ngobrol bareng Adele. Ya itulah pokoknya deh. Saya cuma diundang di sini. Halo. Ya, pokoknya yaudahlah. Jadi ini segmen terbaru di YouTube channel aku, guys. Jadi ini baru part 1. Jadi maafkan kalau ada salah-salah kata juga ya. Ini masih percobaan banget. Kali ini bintang tamu yang pertama jauh banget ya. Langsung dari Jakarta. Boleh perkenalan dulu namanya siapa? Hai, aku Niko Bryan. Ya, itu dia. Oke, boleh dijelasin nomornya berapa? Oh, mesti banget umur ya? Oh iya, lahir tahun berapa? Aku lahir tahun 96. Wah ya. Boleh lanjut lagi? Butuh apa? Biodata? Oh iya, biodata lengkap coba boleh. Zodiacnya perlu disebutin juga? Iya, Zodiacnya apa? Yang pasti saya bukan kebini. Wah, langsung menyinggung gak? Misalnya kalau buat teman-teman yang nonton kan pasti kan banyak mantuk kan. Wih, gomini nih, gomini gitu. Oke, jadi aku mau nanya nih berapa bersaudara? Hmm? Berapa bersaudara? Bersaudara aku kebetulan 5 saudara. Semuanya? Semuanya cowok. Wah. Gitu. Dan kebetulan aku anak keempat juga sih. Anak keempat? Anak keempat. Jadi aku disini mau nanya semua hal tentang kamu nih. Wah, gak deg-degan ya. Apakah ada lampu mungkin langsung ditembak ya? Jadi kayak gak sak... Emang deg-degan? Iya nih, gak tau nih. Pekerjaannya apa sih sehari-hari kesibukannya? Pekerjaan sehari-hari? Ya, sehari-hari pada umum kayak... Ya, kayak anak-anak pada umumnya aja sih. Masih di sekolah. Enggak, beda. Beda. Gimana ini pertanyaannya? Pekerjaannya apa sekarang? Kesibukannya apa? Sekarang masih syuting. Masih syuting beberapa film pendek. Masih... Ya, masih berkonten Ria dengan... Kebetulan aku juga kalau lagi gak syuting. Mungkin buat beberapa teman-teman juga tau aku. I'm a DJ juga. Jadi kayak masih sering aktif di dunia musik juga. Gitu. Kok aku kepo nih kalau misalnya... Kan aktor berarti ya. Aktor sama DJ ini. Lebih seru mana sih kalau jadi aktor apa jadi DJ? Sama mungkin kesulitannya apa gitu. Lebih anakan yang mana. Lebih seru sebenarnya... Jujur, jujur ya guys. Gue gak bisa pilih. Karena dua-duanya ini seru banget. Kalau harus memilih. Aku akan memilih untuk... Kan hidup harus memilih kan? Hidup harus memilih. Iya. Aduh, berat banget nih. Kalau sudah memilih ya, I love being an actor sih. Karena... Pertama jauh lebih luas ya. Apalagi untuk... Market di Indonesia juga gitu kan. Karena buat beberapa orang juga untuk... Di forum musik. Industri musik pun. Masih belum banyak yang mengenal juga sih. Jadi masih kayak beberapa tuh masih kayak... Mungkin... Apalagi juga aku kan DJ ya. Jadi kayak... Kayak gimana sih kalau DJ tuh gitu. Kalau aktor kan... Ya obviously juga orang-orang tau. Pasti, oh... Mainnya di TV nih. Atau mainnya di bioskop gitu. Terus memulai aktor tuh dari kapan sih? Betulan aku tuh mulai dari... 2016. 2016 tuh berarti umur berapa? Umur berapa? Aduh, itu sekitar... 17 tahun kali ya? Umur 17 tahun. 16-17 tahun ya sekitar segitu lah. Berarti masih muda banget. Itu pertama kalinya apa? Jujur, aku tuh... Mulai karir aku di entertain. Masuk ke industri... Perfilman. Itu lewat... Dunia periklanan. Jadi... Dulu tuh aku baru lulus sekolah. Masih umur 17 tahun. Masih dilema antara masih mau... Nerusin lagi ke... Dunia pendidikan kuliahan. Tapi kayak... Ya coba deh akhirnya... Dapet kesempatan buat... Nyobain di... Dunia iklan. Iklan pertamanya apa? Kabah Tuhan... Iklan pertama aku tuh... Minstan ya. Minstan. Oh. Brand Minstan gitu lah. Kayak... Minstan yang... Ya mirip-mirip kayak... Minstan yang itu loh. Yang bowl gitu. Ya kayak Pomi. Kayak gitu-gitulah. Oh iya-iya. Ini hal lucu juga ya. Kemarin nemu... Foto kamu yang lama. Ntar aku masukin. Oh no. Yang mana? Ini... Oke oke oke. Ini foto yang mana dimasukin? Foto yang kemarin. Yang kemarin kita ketemu di... Ya udah lah. Yang itulah ya. Ya yang itu. Ingat kan? Enggak. Foto kamu kecil yang gayanya gini. Oh oke. Iya ya ya. Iya itu. Ntar aku kirimin Lutfi. Iya ya ya. Itu umur berapa? Itu aku umur... Sekitar 18-19 tahun sih. Masih dipajang sampe sekarang ya? Iya itu mohon maaf. Itu memang kayak foto selamanya ya. Kayak memang. Kebetulan waktu itu tuh di 2017 itu ada kerjasama dengan beberapa brand. Nah kebetulan juga... Fotonya tuh dipasang sampe sekarang. Gue juga bingung deh itu. Jadi kayak memang yaudah deh. Selamat menikmati melihat muka saya nanti. Iya nanti kita tunjukin. Terus aku mau nanya juga nih. Aduh pertanyaannya banyak ya. Saya juga bingung nih apa yang harus ditemukan. Terus banget tuh pertanyaan udah kayak mau ujian nasional ya. Oh iya. Mungkin ini tantangan terbesar apa sih selama jadi public figure? Tantangan terbesar? Iya. Tantangan terbesarnya itu... Bagaimana cara mengatasinya juga? Ini lebih ke... Mungkin suka dukanya jadi influence... Oh suka dukanya. Iya suka dukanya jadi public figure atau apa sih? Iya sukanya pasti dikenal sama orang. Yang dikenal dengan memang sebagai... Oh public figure nih. Oh si ini, si itu. Punya karya ya? Karena memang punya karya. Kebetulan juga aku juga lebih suka dikenal sebagai... Dengan seseorang yang punya prestasi sih. Daripada yang kayak... Maksudnya... Oh Niko yang ini yang lagi viral ini atau apa ya? Tuh kadang mungkin suka kayak gak nyaman sih. Wah tersinggung ya. Gitu gitu ya? Enggak ya? Ya itu sukanya. Ya kalau dukanya kadang-kadang... Apa dukanya tuh... Banyak ekspetasi aja sih. Maksudnya gimana? Ekspetasi yang kayak misalkan harus... Gak tau mungkin nih... Bukan cuman aktor kalau ya mungkin di beberapa pekerjaan juga memang... Kita juga harus kayak sebagai... Especially sebagai aktor pun juga harus... Lebih baik lagi kan dari sebelumnya kan. Harus mencoba lebih... Mengeksplore... Dituntut untuk lebih, untuk lebih, untuk lebih lagi pastinya. Cuman kadang-kadang mungkin ekspetasi orang ketika... Bertemu langsung dengan... Kita pasti suka beda pandangan aja gitu loh. Ya kadang-kadang... Mungkin beberapa orang juga ngeliat kita kayak... Sesuai dengan ekspetasi mereka. Kayak... Oh kira ini kayak gini loh. Jadi lebih kayak lah harus memenuh ekspetasi orang-orang kali ya. Karena ngeliat kita di... Misalnya diliat kita di... Kayak ngeliat kamu di film atau di apa. Karena kan gak semua... Apa ya... Ya bisa dibilang ke publik figure, artis, influencer lah... Apapun itu. Beberapa orang pasti mengirain tuh... Oh kira ini kok tuh seperti ini. Soalnya dia kalau... Seperti ini tuh biasanya gimana? Seperti ini tuh maksudnya kayak... Kirain orangnya tuh ini ya... Apa namanya... Cue, cool. Terus yang kayak... Beda-bener... Beda banget sama aslinya. Sedangkan aku di aslinya kan juga... Orangnya tuh ekspresif banget kan. Maksudnya... Orang juga kalau yang dikesan sama aku... Mesti tau lah aku tuh... Aku tuh jahil banget guys. Jahil banget gitu. Jadi kayak... Oh... Ternyata aslinya kayak gini ya. Oh iya... Dulu mungkin apa yang menarik kamu... Untuk terjun ke dunia ini... Bukan dong lahir gitu ya. Ke publik figure tuh kenapa? Kayak... Oh kenapa sih aku mau menjadi... Aktor? Kenapa sih aku mau jadi modal? Kenapa sih? Apa yang mendorong kamu? Apakah ngeliat seseorang? Atau mungkin... Emang suka... Menyenangkan orang lain atau seperti apa gitu? Kalau faktor paling pertama banget... Yang bener-bener memang mendukung... Pengen masuk dunia... Aktor itu... Eh duit sih. Duit. Oke. Karena kayaknya kalau... Kayaknya kalau misalnya kita ngomongin soal... Apa ya... Yang kayak bikin kita... Contoh kayak tadi kamu bilang kan... Aku suka banget menghibur orang... Itu obvious yes. Emang iya. Memang aku suka menghibur orang... Suka bikin orang tuh... Pokoknya dengan apa yang aku lakukan tuh... Orang juga seneng lah gitu. Tapi dibalik itu semua ya duit sih. Oh duit. Selagi ada tawaran yang... Bagus menjanjikan why not? Oke. Tapi kan aku liat nih... Kan koko kamu juga yang pertama. Aktor. Apakah mempengaruhi kamu untuk ngeliat kayak... Oh aku suka juga nih atau gimana nih gitu. Iya ada sih. Koko kamu yang pertama ya? Iya koko-koko yang pertama tuh... Mungkin buat temen-temen yang belum tau... Namanya South Stephen. Dia... Ya anggatan mungkin... Artis di era tahun 2000 ya. Waduh 2000 berarti aku umur berapa ya? Masih umur... Ada loh mungkin kelas 4TSD. 5SD kali ya segitulah. Memang ada kecenderungan... Ngeliat kakakku juga sih. Jadi kayak waktu kecil tuh ngeliat... Oh ini namanya syuting ya? Gitu loh. Oh lucu ya. Dan dia gini-gini gitu loh. Terus pas seiring berjalanan waktu... Ketika aku... Udah lulus sekolah. Di situ kan... Ya mungkin... Namanya temen-temen sekarang kan... Mungkin kalau misalkan baru lulus... Pasti menentukan... Jati diri kalian tuh mau dibawa kemana sih? Gue tuh pengen jadi apa sih sebenernya gitu kan? Pengen ngapain gitu loh. Nah pada... Pas momen itu... Punya pilihan tuh yang... Ya bisa dibilang cukup kompleks sih. Tapi karena... Kebetulan... Ya aku juga orangnya simple... Gak terlalu... Mikir... Berlebihan banget pada umur itu ya. Jadi kayak... Ya udah... Pernah ngeliat kakakku dulu syuting seperti ini. Ih menyenangkan ya gitu. Kayak... Coba ah gitu. Sekarang kamu udah ada lima bersaudara... Yang masuk ke dunia entertainment... Semuanya apa? Iya... Hampir rata-rata semuanya. Karena kita lima sedara. Sebenernya aktif tuh cuma empat sih. Tapi kan kalian bikin konten bareng juga kan? Iya... Kita bikin konten juga. Baru bikin... Ya... Social medianya bareng-bareng. Ya seluruh-seluruhan aja sih. Terus... Iya... Aku mau nanya nih... Kan sekarang udah banyak banget... Influencer-influencer. Udah banyak... Dari semua social media. Sekarang kan gak cuman kayak... TV doang. Gak cuman kayak... Ini... Juga. Jadi gimana sih... Kamu untuk mempertahankan audiens kamu. Gitu... Terus biar terus berkembang juga... Social media kamu dan lain-lain. Di dunia yang sekarang udah beda kayaknya ya. Kayaknya zaman sekarang... Jauh lebih gampang nih untuk... Apa ya... Memaintain... Kalo mungkin zaman dua orang bilang... Apa ya... Fans club... Fans base kali ini. Iya... Iya... Mungkin sekarang orang bilangnya... Followers lah gitu... Zaman sekarang. Ya sebenernya... Zaman sekarang cukup jauh lebih mudah. Semua orang pasti punya... Social media. Punya... Instagram. Jauh lebih mudah apa? Jauh lebih sulit. Kan sekarang signernya jadinya gak cuman... Kalo dulu mungkin... Yang followersnya banyak pasti artis nih. Pasti ini nih. Sekarang kan followersnya banyak gak harus jadi artis dulu. Bisa yang... Cuman ini doang. Kayak itu. Menurut kamu gimana? Menurutku... Balik-balik ke diri sendiri sih. Karena... Ada beberapa orang juga yang memang... Merasa... Apa ya... Merasa... Ketika... Ketika... Apa ya... Ketika ngerasa dirinya tuh... Mulai... Harus... Gimana caranya menjaga... Popularitas... Keesistensian gitu. Mempertahankan. Mungkin kalo jaman dulu... Orang kayak... Oh mah harus sering-sering dateng ke acara nih. Kemana nih, kemana nih gitu. Tapi kalo buat aku pribadi aku cukup... Karena memang... Ya mungkin sekarang umurku juga udah mulai dewasa ya. Jadi udah kadang tuh males... Kayak dateng ke acara... Acara yang mungkin kayak... Aduh ini... Menguras... Energi social battery nih gitu. Tapi kalo sekarang ya... Simpelnya bikin konten aja sih. Bikin konten ya berarti ya? Untuk mempertahankan. Iya, iya. Apapun itulah mau... Sesimpel mungkin... Konten bisa disebut... Kayak sesimpel kamu selfie... Upload foto di... Misalkan di sosmed juga kan... Pastikan itu juga konten kan. Iya, iya. Lagi update nih gitu. Itu salah satu mungkin hal kecil lah... Yang... Maintain fan base aja sih. Kalo kamu gimana? Ya kalo aku kan... Aku memulainya beda dari kamu kan ya. Kalo misalnya aku pribadi kan... Aku memulainya... Memang dari social media. Jadi aku bukan yang dari... Aku gak... Beda sama kamu. Kamu kan emang acting. Ada bakatnya. Saya kan gak ada sadar. Oh ada bakatnya dong. Bakatnya bikin sebuah video... Bisa jadi... Mami. Iya, mungkin aku lebih... Contohnya dibilang konten creator ya. Karena aku kan menciptakan sesuatu dari konten. Jadi... Mempertahankannya ya tetep bikin konten. Kalo aku memang. Betep juga ya. Iya, karena memang aku dasarnya bikin konten kan. Kalo kamu kan... Beda. Maksudnya kayak... Ya emang udah dikenalnya aktor aja kan. Iya sih. Tapi kayaknya kalo di... Kalo kita ngomongin soal dunia sekarang ya. Kayaknya sekarang tuh semua sama deh. Karena menurutku pada akhirnya semua akan lari ke dunia digital juga. Iya, iya. Karena kan digital sekarang udah... Makin maju. Makin berkembang juga. Jadi kalo kita gak bisa ngikutin. Kalo dulu mungkin masih karena... Masih ada keterbatasan. Masih ada... Misalnya kita pengen nonton film bagus. Harus ke TV gitu. Harus ke bioskop. Kalo sekarang mungkin udah kayak bisa... Lewat dari... Ya media apapun lah. Platformnya juga udah banyak-banyak kan. Udah dimana-mana udah bisa dicari ya. Terus kayak aku mau nanya sih. Mungkin ke depannya kamu ada project apa. Terus ada mungkin mau collab apa. Atau sekarang ngapain gitu. Kalo kedepan sih sebenernya... Aduh agak enak nih tak kalo orang yang tau. Sebenernya... Ada project... Dalam waktu deket ini pengen bikin single sih. Gitu. Kebetulan nyanyi-nyanyi juga nanti bakal content creator juga. Cuman nanti kita liat ya. Siapa akhir-akhir. Berjalan-berjalan udah. Kok kamu tegang sih? Enggak maksudnya. Kamu mau sama content creator siapa? Oh itu perlu dijawab juga. Cuma dijawab sama siapa. Apa nih tadi? Collab mau sama siapa ke depannya? Atau mungkin ada kerjaan apa ke depannya? Kalo kerjaan ke depan mungkin masih... Ya... Gak jauh-jauh dari film. Kamu sibuknya apa sih? FTV ya sekarang ya? Sekarang lagi FTV. Lagi... Selain FTV juga aku lagi... Memang lagi prepare buat... Beberapa... Conten lagu juga. Karena kan aku juga DJ. Jadi kayak aku... Udah mulai mengembangkan industri musikku lagi. Jadi kayak sekarang lagi mau collab sama beberapa teman-teman produser juga sih. Kayak nanti... Ya kalau... Teman-teman mungkin kepo. Nanti bisa follow sosmedku aja. Iya nanti ada kalau dibawa semua sosmednya. Selain itu aku mau nanya. Kalau misalnya shooting FTV... Itu capek gak sih sebenernya? Atau kayak... Aku penasaran kan? Karena aku kan gak pernah syuting. Jujur kalau syuting FTV itu sebenernya capek. Tapi... Kalau menurutku ya... Sepadan lah. Maksudku. Sepadan. Karena kan gak... Dari cara waktu kita kerja pun juga kan gak... Beda sama jam kantor kan? Beda sama... Office hour lah gitu. Kita memang per project. Jadi... Kalau syuting tuh ya... Membutuhkan 4 sampai 5 hari. 4 sampai 5 hari ya berarti? Untuk hasil yang 1 jam ya? Untuk hasil... Ya untuk hasil tayangan 1 jam. 1 jam. 1 jam. Oh jadi tayangan 1 jam itu syutingnya 4 sampai 5 hari? Betul. Karena... Kenapa sih mungkin orang-orang kok lama banget syuting 5 hari gitu kan? Jaman sekarang kayaknya bisa syuting... 1 hari. 1 hari kita bisa bikin... Kejar tayang. 2 jam, 3 jam. Sebenernya yang bikin susah itu tuh karena memang... Pertama syuting... Film pendek. I mean FTV ya. FTV tuh beda banget sama syuting YouTube. Karena kita biasanya tuh butuh... Cari lokasi set yang bagus. Terus belum lagi kita punya memang... Buat beberapa produksi film juga kan... Mereka juga punya beberapa kru yang memang udah... Udah ini banget lah. Udah proper banget gitu loh. Kayak... Ada kru khusus untuk ngurusin lightingnya juga. Ada buat kameramen. Belum ada sutradara. Belum lagi ada wardrobe juga. Karena kan kalau di film kan... Perlu memang... Apa ya... Menjaga jalan ceritanya kan. Jadi... Ya repotnya itu sih. Jadi kayak memang takes... Butuh waktunya. Butuh waktunya agak lama. Gitu. Kalau DJ berarti lebih enak dong. Karena kan DJ cuman... Actually ya... DJ... Jujur sebenernya... DJ tuh berapa sih? Berapa jam sih kalau sekali main? Jujur kalau DJ tuh paling lama 2 jam. 1-2 jam. 1-2 jam. Tapi tergantung mungkin ada yang 3 jam. Karena kan beda-beda... Dilling... Ini ya... Dilling systemnya juga kan. Tergantung ya. Tergantung performanya kapan kan. Cuman kalau aku tuh... Mostly paling lama 1-2 jam. 1-2 jam. Gitu. Cuman ya... Iya... Dua-duanya menyenangkan juga sih. Yang penting kalau aku sih... Karena memang dua-duanya ini... Bener-bener bidang yang dimana... Bidang hobi juga sih. Jadi anak kayak hobi jadi kerjaan itu. Kayak happy sama enjoy gak sih kerjaan. Iya beda sama aku ya. Iya kadang-kadang sebenarnya... Iya kalau kita ngomongin semua pekerjaan kan... Ada plus ada minusnya. Betul. Iya pekerjaan apa sekarang... Iya gak pernah capek gitu kan. Iya. Masih semua orang punya... Capeknya masing-masing. Capeknya masing-masing. Capeknya masing-masing. Tapi beda-beda juga. Bener. Tapi kalau menurut aku... Ketika kamu kerja... Terus kayak kerjaan kamu itu adalah... Bagiin dari hobi kamu... Ya kita... Mungkin jam sekarang apa ya... Passionnya kalian ya... Menurut aku jauh lebih... Menyenangkan. Karena ketika kalian capek kalian... Ada satu titik dimana kalian akan termotivasi lagi untuk kayak... Ih gue harus seperti ini lagi nih. Gue harus buat kayak gini lagi nih gitu. Terus sekarang itu kan social media udah maju banget kan. Kayak udah pada... Ya semuanya udah pasti lah main social media. Mungkin gak main. Terus sekarang itu kan kalau kita nanyain ke anak-anak kecil... Biasanya kalau ketemu kayak... Pengen jadi apa sih gitu. Yang terlontarkan pasti kayak... Youtuber. Gitu ya. Iya kan. Tik Tokers. Artis. Iya, iya, iya. Iya kan. Jadinya akhirnya mereka menganggap bahwa itu suatu hal yang... Tapi zaman dulu pun juga aku waktu... Waktu masih SMP. Gak SMP, SD lah. Mungkin beberapa... Kayak di sekolah aku gitu ya... Di kelas teman-teman ditanya mau jadi apa? Aku mau jadi dokter, jadi polisi. Cuman aku satu-satunya mau jadi apa? Artis gitu. Mungkin agak bingung. Berarti dari kecil udah pengen jadi artis ya? Iya, karena kan kayak ngeliatnya... Seruni gitu kan. Kayak gak ribet gitu kan. Nah cuman kan sekarang... Sejadinya semua anak-anak pengen kayak gitu. Nah kamu ada pesan dan... Pesan-pesan gak sih kalau buat orang-orang yang pengen kayak... Jadi public figure, mau jadi actor, mau jadi... Konten creator atau apa menurut kamu? Menurut aku ya... Gak ada yang salah sih sama... Segala... Apa ya... Segala sesuatu yang baru. Tapi yang paling terpenting adalah... Selalu make sure aja sih, apapun yang kita lakuin. Karena segala sesuatu yang kita lakuin itu akan berdampak. Sesuatu juga untuk orang lain. Benar. Gitu. Apalagi kalau kamu udah jadi actor sekarang kan udah jadi bener trend center. Kayak orang ngeliat kamu jadi kayak apa yang deket, jadi kayak Niko gitu. Karena aku tuh mikir ya, kalau misalkan... Anak kecil aja udah bisa pengen jadi youtuber, pengen jadi talker. Seperti kan mereka udah zaman sekarang ngeliat. Semuanya. Semua itu kan. Nah kebayang gak kalau misalkan kita... Para-para content creator nih... Bikin suatu content yang kita juga gak mikirin buat... Anak kecil juga nih yang bakal ngeliat mereka bakal gimana ya. Emang sih, ini mungkin agak kontroversi ya. Mungkin buat beberapa temen-temen juga yang kayak udah punya anak. Pasti bakal, apa namanya, kayak parenting control gitu ya. Tapi tetap sih kalau bilang lagi ke aku. Lakuin apa yang kalian suka. Tapi just make sure apapun itu. Tidak merugikan orang lain. Tidak menjelekkan orang lain lah. Gitu. Kayak sih. Kalau kamu nih kamu, misalnya kamu pesan buat... Untuk temen-temen di luar sana ya. Dalam era sekarang. Dalam dunia yang lagi terjadi. Karena kan segala sesuatu itu kan... Berhubungan dengan social media. Dunia digital ya kan. Apa pesan kamu buat temen-temen yang... Buat temen-temen yang menyaksikan semua itu. Kayak maksudnya... Kayak... Biar mereka tuh kayak ngeliat segala sesuatu tuh bisa... Bisa apa ya... Bisa gak... Gak termakan... Atau gak langsung terpercaya dengan hal itu gitu. Mungkin aku bisa bilang kayak... Jangan pernah percaya social media. Kayak... Kadang apa ya... Karena... Karena kita yang udah terlalu sering... Liat sosmed tiap hari. Termasuk aku. Enggak sangkatin aku kayak gitu. Jadi aku merasa aku jadinya masuk gitu loh... Ke hal-hal tersebut. Jadi sometimes aku merasa hal-hal itu tuh benar. Padahal hal-hal itu kan belum tentu benar gitu. Jadi apa yang kita... Aku setuju sih ya. Aku setuju sih. Apa yang kita imani tuh belum tentu yang sebenarnya. Di dalam konten-konten tersebut. Termasuk... Setiap konten kriter itu pasti punya... Kayak identitasnya mereka masing-masing. Jadi kayak bisa dibilang kayak... Tampak depannya mereka lah. Yang harus kalian tahu. Jadi kadang yang... Saking kalian ngeliat fokus ke sana... Kalian tuh lupa. Kalau misalnya sosial media itu semuanya cuman bikinan. Cuman buatan gitu loh. Sebenarnya sama aja mungkin ini kayak relate ya. Kalau dalam segi karakterannya. Kayak sesimpul misalkan... Mungkin beberapa teman-teman suka ngeliat aku. Misalkan aku di memang... Karakternya dengan karakter jahat. Atau karakter memang galak. Karakter cuek. Tapi begitu ketemu hasilnya tuh beda banget. Tapi kalian... Sebelum ketemu aku tuh udah ekspetasinya kayak... Dia ini pasti jahatnya. Dia pasti kayak begini-begini gitu loh. Jadi kayak itu kan sesimpel. Itu hanya bagian dari sebuah pekerjaan. Dan bagian dari memperan. Samanya sih kayak... Mungkin di jam sekarang lebih ke konten gitu loh. Jadi kebawa ke hal sehari-hari ya. Betul. Karena masih banyak banget. Kayak kamu kan soalnya kalau misalnya... Dapet perang kan selalu dapet yang fuckboy gitu kan. Yang jadi... Oh omongnya kayak gak sih gitu ya fuckboynya. Fuckboy. Tidak. Tidak. Ini tuh menurut followers ya. Oh menurut followers? Iya. Apa iya? Pada bilang kayak... Oh iya nih kok ini kebiasanya jadi cowok-cowok yang emang gak... Tukang selingkuh nih. Cowoknya banyak nih gitu. Emang tipikal fuckboy aja gitu. Jadi mungkin ke dalam kehidupan sehari-harinya juga. Tapi emang iya kayaknya gak sih? Oh gitu ya. Ini kayak kok kayak nge-guesslat gitu ya? Kayak bukan argomain. Enggak, enggak, enggak. Ya mungkin akhirnya orang tuh terbentuknya seperti itu. Iya. Kalau aku juga kan sama. Iya sih. Karena udah ngeliat konten-konten aku jadinya... Nge-nganggap sosok Adolin tuh seperti yang ada di konten. Bener. Makanya buat teman-teman sekarang nih kayaknya... Aku mungkin cuman... Kayak men-notes. Bahwa kayak... Zaman sekarang tuh bener-bener kayak... Segala sesuatu apa yang kita lihat itu bisa. Apa ya? Bisa merubah semua mindset kita gitu. Jadi kayak... Iya... Apalagi sekarang kan semua kan serba konten. Apapun itu pasti konten kan. Jadi lebih... Para rela melakukan semuanya tuh untuk dapet engagement ya? Iya. Iya kalau itu mungkin aku gak terlalu ikut campur ya. Cuma kayak lebih... Aku lebih sisi kayak dimana kita sebagai user, pengguna... Just be careful, be wise aja mendiri sendiri gitu. Terus jangan nambahin dosa. Iya. Jangan nambahin dosa dengan ngeluarin kata-kata yang gak-gak di-susmet. Jadi ini sekalian curhat dikit ya. Maksud aku tuh sometimes kayak... Sosial media tuh jadi toxic gitu loh. Hmm. Karena kadang kita nge-upload apa, audiensnya tuh gimana. Jadi kayak mereka yang kadang berantem-berantem diri gitu loh. Iya. Sometimes menurut aku tuh kayak... Aku yang ngeliat jadi kayak... Kenapa nih harus diberantemin gitu. Karena menurut aku sekarang ini orang tuh bisa lupa dengan dunia nyata. Bener, dengan dunia nyata. Sumpah mereka lupa dunia nyata. Apalagi mungkin sama Genzy sekarang ya. Genzy tuh menurut aku terlalu kayak melihat segala sesuatu objek di sosmed tuh kayak... Itu bagian dari hidup nyata. Iya, iya, iya. Kita segala sesuatu tuh kalau gak liat sosmed tuh kayaknya kayak kurang apa gitu loh. Iya, iya, iya. Paham sih. Ya mungkin kalau dari aku ya sama ya begitu ya social media. Terus menurut aku tuh jadi banyak standar-standar social media itu bukan lagi dari orang yang kita temui. Atau orang yang kita kenal. Jadi sekarang tuh standar hidup orang itu ditentukan dari social medianya orang tersebut. Paham gak maksudku? Iya. Kayak berkata sekarang tuh kayak misalnya cewek itu harus gini. Misalnya ya cowok itu harus gini. Orang kaya tuh harus gini. Stereotype ya. Kayak jadi mereka tuh menciptakan apa yang menurut mereka tuh benar gitu lah. Paham gak sih? Paham, paham, paham. Jadi sepertinya menurut aku kayak... Emang kayak itu menyebalkan. Kalau jaman dahulu tuh kayak kita tuh yaudah kenal sama orang. Kita tau orang itu kayak gimana. Kita menilai sendiri. Kita menelan. Karena kamu kebetulan ngomong gini. Aku tuh jadi inget. Jadi aku tuh terbiasa dengan mungkin beberapa temen-temen kayak sering bilang sama aku. Eh lu misalnya gini aku bakal syuting sama artis A, artis B. Terus kayak temenku bakal bilang, eh lu syuting sama dia ya. Dia tuh lagi gini loh viral loh ini, ini, ini. Kayak justru aku tuh kayak aku tuh yang kayak gak sih gue gak terfokus disitu ya. Karena aku tuh bukan... Jadi gini, aku tuh membiasakan diriku, habitku adalah kenal dulu orangnya itu secara langsung. Kita bertatang muka, kita ngobrol. Baru aku selain tuh aku belajar sosmed. Aku tuh jarang banget ngeliat sosmed dulu. Karena menurutku sosmed tuh it's not real aja. Iya, iya, iya. Beda banget dari... Iya, itu bisa beda banget dengan sifat asli orang tersebut. Gitu. Nah sekarang kita masuk ke dunia percintaan ya. Wow. Wow, 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 wow. Oke, oke, oke. Oh iya, gimana caranya menyeimbangkan antara pekerjaan kamu sama kehidupan pribadi kamu? Cara menyeimbangan? Iya. Komunikasi. Itu kalau menurutku pribadi ya. Karena ya mau apa lagi kalau menurut komunikasi. Iya kan, biasanya kan kalau dunia entertainment kan emang sulit. Kayak misalnya punya pasangan tuh kan ribet ya. Ribet. Sama fans-fansnya, sama ininya gitu. Tapi kayaknya tergantung nih. Mungkin karena aku juga pernah waktu itu deket sama beberapa orang juga. Dan kebetulan juga enggak memang. Mungkin enggak terbiasa ya. Karena aku juga memang as a nector. Kadang kan kalau misalkan lagi the project juga harus membangun kemisi dengan lawan jenis juga. Pas namanya kadang juga sulit terganggu juga gitu loh. Jadi suka. Iya kan? Suka-suka-suka nge-crash gitu. Suka nge-crash. Tapi ya kalau dari aku pribadi, komunikasi aja sih. Komunikasi yang transparan aja gitu. Sekarang lagi deket sama siapa? Waduh. Ini kayaknya yang nonton kayaknya juga udah pernah tau deh kayaknya deh. Udah komen langsung. Aduh basah. Masih apa guys? Kayaknya kalian bisa berjawab nanti ya di komennya. Kayaknya udah pernah tau sih. Gitu ya? Iya. Ini kenapa bajunya kapel-kapel nih mohon maaf nih. Apakah jangan-jangan konsep gitu? Iya emang konsep. Jadi sekarang setiap ada yang datang ke podcast kita bajunya harus sama ya Fia? Oh gitu. Iya. Harus sama ya. Berarti coba dilihat video kedua. Habis itu sama. Waduh. Kenapa? Next. Oke guys. Dan aku tuh. Diam banget. Gep. Udah, udah. Jadi aku juga mau nanya nih. Berarti sekarang udah punya pacar? Jadi dijawab kan. Aku nanya sama kamu. Udah. Untuk sekarang udah. Besok gak tau. Ya. Apalagi pertanyaannya. Udah kedekan banget nih. Gak tau udah pertanyaannya. Gak, gak, gak. Udah. Aku cuma nanya aja. Oke. Apa ada yang mau dibahas dari hubungan percintaan? Gak, aman. Semuanya amat terkendali. Aduh, udah, udah. Oke, segitu dulu. Hari ini panjang banget ya obrolannya. Ya. Gak terlalu berat kan? Gak terlalu berat nih. Berat aku sih agak ngap-ngapan ya. Karena ini pertama kali takut salah juga. Eh, kongres loh. Ini first episode-nya Adeline bikin podcast. Semoga panjang podcast-nya ya. Semoga panjang. Tidak berhenti di sini. Oh iya, kalau misalnya kalian punya saran aku mau podcast sama siapa lagi, ya mungkin yang Surabaya-Surabaya dulu. Atau Jakarta siapa, kalian komen sebanyak-banyaknya di bawah. Nanti aku usahain buat bikin part-part selanjutnya. So, ya. Thank you guys for watching. Bye-bye. Thank you, Nico. Thank you. Bye-bye. 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 Terima kasih telah menonton!